Halo teman-teman drama, teman lagi sama gue Iman Nah, menerusin yang tadi Gue sekarang udah masing mikrofon di semua set drum Jadi kalau kita masing, kita nge-set drum Itu yang pertama adalah kita set drumnya dulu Berdasarkan si drumernya maunya seperti apa Karena tiap drummer pastinya beda-beda Berdasarkan postur tubuhnya, dia pasti beda Tinggi ininya seperti apa Sudut si snare drumnya seperti apa Simbal-simbalnya seperti apa Nah, kalau udah dipasang semua Udah di-set drumnya, di-tuning juga udah Baru selanjutnya adalah Masangin mikrofon, kayak gini nih C518M AKG Dia ada boost neck begini Jadi, tinggal diarahin Kalau mau dapet sound yang lebih full Dia diarahin lebih ke tengah Cuma kalau diarahin ke tengah gitu Kemungkinan bisa kepukul stick talk Berarti drummernya harus dikasih tau Untuk tidak menghantem ini Ini kondenser sekali kepukul bisa rusak Nah, terus untuk snare drum Di sini pakenya AKG D40 di atas Dan sure-nya SM57 gue taruh di bawah Kenapa sure SM57 gak gue taruh di atas? Karena itu gak ada stand Jadi saya stand-nya terbatas Ini udah ada ininya Jadi gue pikir Udah lah Nanti gue tinggal mainin equalizer aja Dari mixernya Supaya bisa dapetin soundnya Oke, sekarang gue mau masukin Masang kabel Oh iya Untuk over head Gue pake 2 AKG C451B Gue pasangnya Nanti gue pasang stereo micing XY Kira-kira seperti ini Sebenarnya mungkin Yang benernya gak seperti itu Tapi gue lebih Percaya ke telinga gue sih Kalau gue sendiri Gue coba begini Ini berdasarkan eksperimen gue Dan nanti Lebih detailnya Gue akan coba Di take Di shoot Di rekam Dan baru Akan Gue tak-atik lagi nih Si Over head 2 biji ini Apakah Sudutnya gue gerakin kesini kah Ataukah Sudutnya gue Giniin Karena beda sudut Beda letak microphone Itu pasti Sound drumnya jadi beda Itu gue lebih Kalau orang mungkin Lebih banyak Berdasarkan patokan buku Gue lebih banyak Berdasarkan Kuping Akhirnya Kalau telinga kita bilang enak Ya udah Jadi aturan-aturan itu Hanya untuk sebagai Acuan aja Karena pasti Ruangan kan beda Tiap ruangan itu beda Jadi Disesuaikan aja Patokan Benernya Kira-kira XY Seperti itu Yaudah Kita berimprovisasi sedikit Ini gue pasang Kabelnya Disini Nanti Posisinya Pasti Akan lebih Gue benarkan lagi Ini kabel Acceler Setelah Sebenarnya Gue belit Belitin aja Ini Biar Biar Tiberati Gue belit Belitin Disini Oke Nah nanti kita colok ke Kita colok ke snack kabelnya Snack box Ini sebenarnya dari snack kabel Snack kabel gue potong aja Jadi gue Gue kulitin tadi Sama si bang potok Kita masukin di Kita serah Masukin di channel berapa Ini kan ada 1-24 Snack box Ini Gue colok di Nomor 1 Nih Misalnya Si nanti yang overhead Yang sebelah Satunya lagi Gue colok di Nomor 2 Nah itu juga Begitu yang lain Juga kita sambungin Ntar gue akan sambungin Nah ini untuk Microphone Bass drum Karena Tidak ada Stand microphone Microphone yang kecil Ini dia gak punya Stand microphone yang kecil Jadi Untuk sementara ini Gue pasang di luar Walaupun tadi udah gue bolongin Soalnya gue kesiniin Gak mau masuk juga Jadi Udah Untuk dapet Pengalaman gue sih Gue lebih suka Nempatin ini Di Tengah dari bass drum Sudutnya berapa Nanti kedekatan berapa cm Atau apa Gue lebih Nantinya Di check sound Gue akan pindah-pindahin Karena dari sini Gue pindahin ke sini Di sini itu pasti soundnya beda Sini mungkin lebih attack Di sini agak lebih Lebih big gitu soundnya Kalau gue sendiri pada akhirnya patokannya adalah telinga Kalau telinga Gue udah bilang enak Dan si drumernya Biasanya gue tanya ke drumernya Gimana sound lo mau seperti apa Mau seperti ini Nah makanya Kalau gue sendiri Lebih banyak Konsultasi dulu Ngobrol sama si drumernya Dia maunya seperti apa Soundnya seperti apa Baru nanti gue akan coba cari Posisi micingnya Tuningnya seperti apa Baru kita coba rekam Kita coba rekam Dengan si drumernya Main Nanti setelah hasilnya gue rekam Gue kasih dengar ke dia Gimana soundnya Ada yang kurang Atau enggak Biasanya Kalau pertama kali Biasanya dia Oh Ini snarenya agak kurang gini Agak kurang nampol Agak kurang apa Gue Lebih mainin equalizer Atau gue Pindah-pindahin posisi microphone Sampai pada akhirnya Si drumernya puas Dengan sound drum dia Karena biasanya kan drummer Apalagi kalau yang udah profesional Mereka suka bawa drum sendiri Mereka bawa drum sendiri Jadi Udah susah-susah Mereka tuning Mereka pasti pengennya Dapet sound drum Yang mereka dengar Jadi gue biasanya Suruh mereka Drumernya main disitu Dan gue Berdiri aja disini Dengerin sound aslinya Dari itu Atau kadang-kadang Gue malah Ada disini Si drumernya lagi main disini Gue berdiri disini Karena kadang-kadang Telinga si drummer dari sini Dengan Gue dengar di depan Itu biasanya beda Oleh karena itu Gue sering disini Gue di depan Gue kesitu Kira-kira Gue biarin Si drumernya main Sekitar 10 menit Gue ngebiasain Telinga gue Dan ketika gue Sudah menemukan Oke Soundnya seperti itu Gue akan cari Otak-atik di mixer Supaya nanti Hasil Sound yang keluar Di speakernya Mendekati Dengan Sound yang didengar Si drummer Saat dia duduk Di kursi drum ini Jadi Apa yang dia Dengar disini Dengan apa yang dia dengar Dari Keluaran speaker Gue usahakan Gue sangat Mengusahakan Mendekati sama Karena itu Itulah sebenarnya Yang disebut dengan Flat frequency response Jadi apa yang didengar disini Dengan apa yang didengar Di speaker Mendekati sama Kalau sama persis Kayaknya gak mungkin Nah Oke Kira-kira Sekian dulu Nanti kita Di Kontrol Ketika gue Otak-atik mixer Gue akan Sharing lagi Cara settingnya Cara gue Nge-cue nya Oke Kalau begitu Tonton terus video gue Dan Sound drummer Sampai jumpa